Info Mualaf, convert to Islam Untuk ini kami akan menyajikan sebuah video, di mana ada seorang wanita Kristen yang antusias belajar agama untuk mencari kebenaran yang hakiki. Untuk itu wanita ini memberanikan diri untuk belajar agama Islam kepada Bang Zuma, karena Bang Zuma dianggap orang yang tepat dan mumpuni untuk hal ini. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut. Untuk pengajaran Nabi Muhammad itu sendiri, kan sebelum Nabi Muhammad turun yang pasti orang pengikut Yesus sudah ada atau Kristen sudah ada ya? Iya. Oke, untuk Nabi Muhammad itu sendiri bagaimana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkomunikasi atau hidup berdampingan dengan orang Nasrani? Iya. Kalau diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Oke. Berdampingan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan beliau, tenteram, damai, sejahtera. Mereka dilindungi. Oke. Berdampingan piagam Madinah. Iya. Betul. Piagam Madinah dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara, Nabi Muhammad SAW menerbitkan piagam Madinah di tahun 622 Masehi. Sebagai kolifah yang memimpin Madinah kala itu, di mana di dalam piagam Madinah ini mengatur otoritas sebuah negara terhadap rakyat atau masyarakat yang beragam suku dan keyakinannya. Memberikan jaminan untuk keberlangsungan dan kebebasan dalam memeluk agama, menjaga persatuan dan perdamaian untuk kepentingan bersama, serta menjaga keutuhan sebuah negara yang berdaulat. Untuk Nabi Muhammad ini yang kita kenal dia orangnya baik ya dan pelayak dicontoh, apakah Nabi Muhammad pernah berkata atau tertulis di Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umat Kristen akan masuk neraka? Ya, betul. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka semua akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itu jelas. Untuk kafir ini sendiri, orang muslim memaknainya seperti apa ya? Orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Itu adalah orang kafir, orang yang memperbodoh diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ dijelaskan, Salah satu ajaran Nabi Ibrahim adalah tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang kedua, kurban hewan. Yang ketiga, sunnat. Barang siapa yang membenci ketiga ajaran ini atau salah satu di antaranya, maka mereka adalah orang yang memperbodoh diri. Mereka disebut sebagai orang zolim. Berarti ada ucapan dari Nabi Muhammad itu sendiri yang mengatakan di luar dari Islam atau yang beragama Kristen itu masuk neraka ya Bang? Iya, itu betul. Oke, mestipun sebenarnya orang yang di luar dari Islam ini berkelakuan baik seperti itu atau banyak memberikan teladan, apakah itu akan tetap masuk neraka menurut ajaran Islam? Ketahuilah wahai orang-orang kafir, Sesungguhnya kunci masuk surga itu hanya ada satu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Selain itu Allah juga menegaskan bahwa satu-satunya agama yang diridoinya hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19 Untuk itu jika engkau menginginkan keselamatan di akhirat telak, maka janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang Muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102 Iya, semua dosa di dalam Islam itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Tetapi, satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menjadi kafir, mati dalam keadaan kafir. Ketika saudari mengatakan apakah mereka tetap menjalankan kemudian keburukan, apa kebaikan tetap masuk neraka? Iya. Kenapa? Karena kasih sayang yang ada di antara mereka itu hanya sifatnya duniawi. Mereka ada rasa kasih sayang di antara mereka, tapi hanya sebatas kehidupan dunia saja. Di akhirat mereka tak ada lagi kasih sayang. Seperti itu. Berikut penjelasan Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dan Ustaz Ahmad Zainuddin terkait hal tersebut. Jadi, orang kafir pun kalau berbuat baik saat di dunia, Allah akan berikan balasan di dunianya. Di dunianya. Itu rumusnya atau hukumnya ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Al-Furqan ayat 23. Ini saking adilnya Allah. Ya, Masya Allah. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْ ثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Kalau ada orang-orang, di sinunan muslim konteksnya, berbuat satu kebaikan saat di dunia, ada 6 muslim tolong orang lain. Dia bangun fasilitas-fasilitas sosial misalnya. Maka kata Allah, kami tidak akan biarkan. Kami akan segerakan. Bahasanya percepat. Kodibna kami segerakan. Saking adilnya Allah. Makanya Anda kan sering sekali ya, mengapresiasi orang-orang baik dalam kehidupan kan? Masya Allah. Ada orang, oh dia baik sekali ya. Itu dihargai. Diberikan apresiasi. Cuma saat di dunia saja, begitu sampai ke akhirat, karena hukum akhirat itu beda dengan dunia, semua yang dibawa di dunia, awas, selama jadi hukum dunia, itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Jelas seperti ini? Jadi kalau ada orang-orang tidak beriman selama hidupnya, itu semua pekerjaannya rugi. Faja'alna huhaba'an menthora. Di akhirat, karena tidak ada bakal iman, maka Masya Allah digugurkan oleh Allah seperti debu-debu yang berperbangan. Ini indah kalimatnya. Kalau debunya nempel, itu masih bisa ditimbang. Kalau debunya nempel, masih kumpul. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana cara menimbangnya? Ini bahasa kiasan yang sangat indah. Itu sebetulnya kata Allah ada amalnya. Cuma sayang karena dia tidak beriman, tapi amalnya jadi terbang-terbang semua. Tidak ada milinya. Maka kita doakan orang-orang yang belum mendapat hidayah, yang belum mau beriman itu, setiap hari kita coba doakan. Kalau ada di sekitaran kita tetangga, kita mintakan ya Allah. Jangan banyak dicelak. Barangkali dititipkan oleh Allah kepada Anda menjadi tetangga, supaya bisa Anda terus doakan. Dan tampilkan da'wah Islam dengan akhlak yang baik. Orang non-muslim, kalau dia berbuat baik, maka Allah langsung balas di dunia. Cuma kata saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang rajin bersedekah. Kaya raya. Mewah hidup. Langsung dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak dibalas Allah. Sehatkan Allah badannya. Dilapakan Allah rezekinya. Inna Allah la yazlimu mistala zarrah. Allah tidak pernah berbuat aniaya, walaupun sebesar biji saib. Kalau kita sayang, maka kita ajarkan untuk bersyahadat. Supaya selamat dunia akhirat. Apakah orang yang baik sekali namun bukan Islam itu masuk surga ataukah neraka? Pasti neraka. Kenapa bisa pasti? Berdasarkan nas dari Al-Quran, hadith Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Dan kami hadapkan amalan-amalan orang kafir. Di hari kiamat. Maka kami jadikan amalannya tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak akan diterima. Sebaik apapun. Sedermawan apapun. Sesantun sopan apapun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23 tadi. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُ بِاللَّهِ Dan tidak ada yang menahan mereka diterima dari mereka amalan-amalan mereka. Kecuali karena mereka kufur terhadap Allah. Syarat mutlak diterima amal, iman, tauhid, akidah. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya oleh Aisyah r.a. Riwayat Muslim. Ya Rasulullah ibn juda'an. Kanafil jahiliyah, yasilur rahim, wa yutu'imu ta'am. Hal nafi'uhu dhalik. Wahai Rasulullah ibn juda'an. Orang di masa jahiliyah. Dia sering menyambung hubungan rahim. Memberi makan kepada orang miskin. Apakah amalannya tersebut bermanfaat di akhirat? Maka kata Rasulullah s.a.w. La yamfa'uh. Tidak bermanfaat untuknya. Karena dia belum pernah selama hidupnya beriman kepada Allah. Dia belum pernah berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya oleh Allah s.w.t. Maka sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah s.w.t. Sungguh merugilah orang-orang kafir di akhirat telak, karena mereka akan kekal di dalam neraka jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayina ayat 6 Sobat semoga kita yang telah dianugerai iman dan islam ini selalu bisa menjaga dan mempertahankannya sampai kembali ke hadirat Allah s.w.t. Dan mendapatkan gelar husmul khotimah dalam kematian kita kelak. Amin ya robbal alamin. Sobat terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.